Intro Antusias saat tonton parada MotoGP, warga berusaha terobos petugas demi salaman dengan pebalap dan mendadak jadi fans Rusia. Sejumlah warga tampak antusias menyambut kedatangan rombongan pebalap MotoGP yang melakukan parade di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat, Rabu 16 Maret 2022. Tampak sejumlah warga di trotoar berusaha menerobos ke pinggir jalan untuk mengambil gambar dan bersalaman dengan para pebalap MotoGP. Petugas kepolisian Dinas Perhubungan dan Satpol PP yang berjaga di pinggir jalan pun berusaha menahan warga agar tidak mendekat kepada para pebalap di kawasan Bundaran HI. Untuk diketahui, pemerintah menggelar parade MotoGP Jakarta pada hari ini sebagai bentuk promosi sekaligus menyambut perhelatan MotoGP Indonesia 2022. Ataupun rute yang dilewati rombongan adalah kawasan Medan Merdeka dan jalan MH Tamrin mengarah ke Bundaran HI. Presiden Jokowi Dodo yang sebelumnya dijadwalkan ikut dalam parade batal riding bersama para pebalap. Presiden Jokowi hanya melepas para pebalap dari kawasan Istana Merdeka. Setelah dilepas Jokowi, para pebalap tampak berkendara sambil terus melambaikan salah satu tangannya kepada masyarakat yang menonton parade di pinggir jalan. Mereka juga sesekali mendekati masyarakat dan mengerahkan tangannya untuk bersalaman. Mereka terus melambaikan tangan saat iring-iringan dari jalan Medan Merdeka Utara menuju kawasan Bundaran HI. Beberapa warga yang sedang menonton parade MotoGP tersebut menjadi fans darakan Rusia. Para penonton juga ada yang meneriakan kata ura-ura. Sontak membuat ngakak para penonton lain. Kata ura tersebut biasa digunakan para tentara Rusia untuk meneriakan semangat. Kata ura-ura tersebut berkata ura-ura tersebut berkata ura-ura tersebut. Setelah serangkaian seremoni di Jakarta, para pebalap itu diketahui bakal langsung bertolak menuju Lombok untuk bersiap mengikuti ajak MotoGP Indonesia.